Jadi setelah-setelah data itu banyak terkumpul, kita kan kayak punya rumus batik, kan? Kalau kawang itu gini mau rumusnya, ini tuh ini rumusnya. Nah, dengan itu ya kita bisa metain batik, gitu loh. Ini peta batik se-Indonesia, mulai dari Jawa, segala macam, ada di bawah yang besarnya, gitu. Nah, ini kita sampaikan judul-judulnya, ini dari Sumatera ini. Nah, ini tuh punya DNA, kalau kayak gini itu kan namanya pohon kehidupan, biologi aslinya. Di ilmu aslinya itu kan biologi. Dia itu memetakan semua manusia itu, peta gen kita diambil, semua spesiesnya diambil, mungkin dibikin cekwannya panjang, cekwannya DNA, ATCG, ATCG, segala macam yang panjang, gitu. Kemudian dikomputasi, untuk melihat kekerabatan. Dia keluar, oh manusia itu dekat banget sebenarnya, berkerabat sama simpansel. Dia berkerabat sama ini. Perbedaan manusia sama simpanselnya cuma sekian persen DNA-nya, segala macam, gitu. Kediatan kan, di bawah itu kelihatan, kita jauh dari reptil, jauh dari amuba, gitu kan. Kediatan ini, ya. Nah, kalau di batik udah, ketemu juga yang serupa. Tapi ini dimensi fraktalnya, gitu. Jadi dimensi fraktalnya orang Jawa, orang ini. Ini pun juga sempat kita nemukannya juga tidak sengaja. Tidak sengaja, jadi iseng aja, data udah banyak. Kita coba compute lah, coba compute, semua dimensi yang ada. Sumatera gimana, Jambi, Batik Liek, Padang, Sesirangan, Kalimantan, Batik Papua, coba kita ketahinin. Iseng-iseng kita, 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 kita sekuen. Iseng, loh, berkumpul dia. Si Jambi itu berkumpul. Dia kayak satu-satu spesies, gitu. Jawa itu berkumpul. Bahkan bukan Jawa aja. Jogja sama Solo itu beda. Iya. Sama Jawa Barat itu beda. Bahkan mirip-mirip ya. Motif sawat yang dibikin sama orang Jogja. Yang dibikin orang Solo. Sama dibikin orang Garo. Itu ternyata punya karakter dimensi fraktal yang berbeda. Dan itu keras, bedanya jauh. Jadi gak mengelompok, ini sawat, ini banji, ini kawung, ini apa. Bukan. Dia berdaerah. Nah, ini yang bikin kita agak, apa nih? Gitu. Gitu. Kemudian kita, kita bilang, kayaknya ya, inilah ininya. DNA-nya mungkin salah satu DNA dari penyusun elemen si Bati itu mungkin ya. Si dimensi fraktal ini, gitu. Untuk bikin ini kita pakai beberapa, beberapa ini ya. Yang pertama, dimensi fraktal. Yang kedua, warna. Pewarnaan. Itu yang kita bikin di sini. Ya, bergumpul seperti ini. Jadi, begitu Mas punya Bati misalnya. Apa gitu, Bati. Difoto aja Bati-nya. Lupa dari mana asalnya, gitu. Difoto, nanti disuruh komputer mencari, kan. Dimana dia, ambil-ambil dekat. Berkerabat kemana dia. Kalau disini gak ada. Kalau disini aja langsung dia, langsung bilang. Ini motifnya. Nah, kalau misalnya gak ada, dia akan cari dimana dia. Gitu. 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 Gitu.